Hai selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan ya Oke ini motor ya putar di Bredeli ini fixen all ya oke fixen all mas ya di Bredeli yuk datang yuk 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 itu kumbu eh kumbu oke mohon maaf sebelumnya ini kabelnya sangat-sangat berantakan semuanya Oke berantakan sak kb ini ya kalau masang lampu variasi perlu diperhatikan kerapiannya ya dan perlu diperhatikan safety arusnya bro iya cakadut Oke tidak saling menyalahkan dan segala macamnya tapi intinya hati-hati ya karena resikonya akan berdampak fatal ke EGM nya jika sudah mengalami ini shot ini motor ini ejunya bis 2 sing lawas mati belinya mati nah Hai mati Juni Oke nanti yang akan kita bahas benda kecil yang saya tuting ini yang ada di sebelah sisi kanan rangka yang berada di bagian sisi atas suite rem belakang berdampingan dengan sejajar eh di bagian baku pling minggi-minggi dari kelasnya olnya Yamaha fixen ol dengan 3 C1 serinya sampai yang R15 juga punya pengaman benda ini nyenil cili kayak gini ya ketok punya dua kaki ya dan disini ada simbol dioda eh dioda tuh kalau tester ini ini skala buzzer wesh mencepi ini gini disini terdiri dari kabel dua warna merah-merah hitam dan oboy ya bu-abu ini gini disini Hai ini namanya dioda elektronika jika dioda ini terputus atau enggak terkonek starter juga mati disini nanti hubungannya dengan satu dioda akan dimasukkan rangkaian sebagian eh relay kelistrikan disini ada relay dua untuk relay kelistrikannya ada di bagian kabel yang bukan soket kuning ini maksudnya disini bisa dibelak balik nih ini kan relay kipas ini kelistrikan pokoknya yang kipas angin yang ada kuningnya ini yang kelistrikan yang ada kuningnya nah dia berhubungannya dengan relay kelistrikan ini kemudian kerjasama juga dengan eh sweet coupling bekerjasama dengan otomatis starter bekerjasama dengan dioda kerjasama dengan eh apa itu namanya tombol starter juga nanti dia dikontroversi oleh stop ending juga oke saya kita praktekan jika dioda ini mati reaksinya apa nanti akan kita tes dan kalau kita nyarinya ini enggak ada kita bisa beli dioda ruang elektronik dioda yang netral kecil kan kalau darurat juga bisa kalau langsung pakai kabel gitu ya ini biasanya untuk emergensi kalau motornya eh posisi masuk gigi ya kalau masuk gigi itu kan secara otomatis motor di starter nggak bisa padahal sweet couplingnya aman nih berarti kita curiga di bagian sini ataupun nggak usah pakai sweet couplingnya bisa putih ya weh saya kita staternya motor ini ya link rangkaian listrikanya dia enggak masuk ke ecu ya kontaknya enggak masuk ke ecu Mas tolong staterin Mas yo stater di posisi netral yo nah stateran oke jos ya nyambung ya Nah sekarang saya cabut dioda ini tak stateran ya ya religius kontak lho bro tapi enggak bisa staternya saya kita pasang nih tekan tombol tombolnya tekan tekan tombol saya kita pasang lancetnya ini joko loro tombol tekan nah sekarang posisi kunci kontak untuk analisa ini mati enggaknya gampang relay kelistrikan kita pegang itu sampai mainin posisi kontak on ya tempel pasang tempel pasang ini suara cetak-cetik koyong gendangan nah berarti itu masih kerja ya oke kalau ini mati bisa kita daruratan pakai kabel yusoh opo kabel ini nah ini darurat ya kalau darurat kita 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 malem beli nggak ada darurat nah teg nah disitu ada suara tuk-tuk juga kok Hai nah kromu toh nah stateran nah tak cabut kalau mati ya ucap nenek Hai yuk nah wujib nah sekarang kita usut yuk biar gak penasaran menetes pen 12V jangan pakai LED di 12V saja ini harus yang ke sini bukan plus ya tapi min karena apa plusnya kan dia sudah masuk dirilih ya dan di bagian sini switch ini kan ada kabel item satu nih temennya masa ya berarti yang dikeluarkan oleh suite ini berupa masa itu kan live ini sudah datang ke sini oke kawan ya Nah berarti kalau untuk ngetes jalurnya ini itu tes pen anda letakkan di bagian plus cek Hai nah sekarang kita mau lihat jalur min nah cek tes pen tempelan yang rangka ya josyo kita mau ngetes dalam kondisi kontak mati silahkan kontak hidup silahkan tapi kalau sampai takut kontak mati aja ya oke yang penting cara kerja disini sini kan min hitam besoknya kita kembali di handle ini mau dikontak atau enggak dikontak silahkan tapi kalau takut ya matikan aja kontak hai 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 sekarang di tes di kabel warna merah-merah hitam ya oke iya sudah kita tempel seperti itu disini sudah main tik 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 yuk Mas nah ya masa sudah terkoneksi nah arusnya dia belum datang kita pencet daripada suite kopling baru dia ngisi tuh Hai nah Oh berarti kabel yang merah leres hitam yang mau masuk ke bagian penetralisir suite kopling aman gila pang hitam gila nggak potos hitamnya nggak potos juga yang ada di sini hitam masa ya bagian groundnya merah leres hitam masa keluarnya yang mau masuk ke sini oke sekarang kita masukkan di silver eh abu-abu ya abu-abu-abu nah sudah terkoneksi seperti itu berarti nggak putus tengah jalan karena langkaian ini merah leres hitam kita buktikan sini Mas kini Mas tes penmu tes pen posisi di plus ya kabel hitam itu kan dimana-mana min ya coba cek yang kabel hitam dulu nah itu min masuk ke min rangka sekarang merah leres hitam itu min out setelah suite kopling tuh nah dari sini turun ke sini nah nah terus ini masa standby Iya dari sini nanti dia akan kerjasama ke sini nih merah leres hitam juga di sini nih ah ah di sini di pencet kopling kan nah ya oke nah sekarang di bagian listrik kanan juga ada nih rangkaian starternya nih biru leres putih ya nanti dia masuk kerjasama di bagian otomatis stator-later listriknya nah jadi dengan keadaan kesimpulan ini apa sih benda yang dipasang di sisi motornya ini cilik semini koyok gambar dioda kelasnya dari fiction all new fiction r15 ikon di WKB ini fungsinya untuk dioda ya untuk punya arah yaitu ini pedot ya bisa dilangsungkan emergent sementara kalau ada jualnya ya belikan kalau enggak ada beli di elektro ya monggo kecil dioda bunder rapopo kalau darurat pakai kabel dulu dengan kesimpulan benda ini penghubung stator yang melewati daripada tidak kerja suite kopling untuk penetralisir ketika motor ini masuk gigi biar bisa di stator dalam kondisi di kopling ya Oke kita coba sekali lagi posisi ini saya lepas Oke saya kontak di kontaknya yuk ya statoran di posisi saya lepas yuk gak urib real ya real gak urib tuh ih urib kayak urib kondisi terumih ya toklah sih nah wih mati yuk real ya oke saya ini tak ngecep ini ini nah jos yuk kadang-kadang ada yang penasaran larinya kemana tau oke gitu saja kawan ya informasi yang bisa kami berikan mudah-mudahan bisa bermanfaatkan dimanapun anda berada ini namanya dioda ada pengaman kelistrikan untuk penghubung daripada double statornya untuk sirkulasi daripada arusnya ketika motor ini posisi masuk gigi supaya lebih maksimum lebih maksimal dikontrol oleh dioda ini Oke terima kasih gitu saja mudah-mudahan bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati